Selamat datang di channel Youtube Gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Riza Wahini, NIMS 1930-20-3095, kelas MPID 2019, mata kuliah, pendidikan keluarga negaraan, dosen pengampu, Ibu Ades Marcewa MPD Perkenalkan saya Helga Periani, NIMS 1930-20-3086, kelas MPID 2019, mata kuliah, pendidikan keluarga negaraan, dosen pengampu, Ibu Ades Marcewa MPD Nama Sylvia Anggrani, NIMS 1930-20-3068, kelas MPID 2019, mata kuliah, pendidikan keluarga negaraan, dosen pengampu, Ades Marcewa MPD Saya Riza Putra, NIMS 1930-20-3121, kelas MPID 2019, mata kuliah, pendidikan keluarga negaraan, dosen pengampu, Ibu Ades Marcewa MPD Baiklah teman-teman, kami akan membuat video pemaparan materi tentang pengantar pendidikan keluarga negaraan Di sini ada 5 poin penting yang akan kami bahas, yaitu Pertama, substansi pendidikan keluarga negaraan Kedua, pengertian pendidikan keluarga negaraan Ketiga, pendidikan keluarga negaraan di negara-negara lain di dunia Keempat, hakikat pendidikan keluarga negaraan Dan yang kelima atau yang terakhir, landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan keluarga negaraan Tugas ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS Matah Kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan Yang diampu oleh Ibu Ades Marcewa MPD Selamat menyaksikan Baiklah, saya akan mengapalkan materi tentang substansi pendidikan keluarga negaraan Saat ini, pendidikan keluarga negaraan sudah menjadi bagian inheran dari instrumentasi pendidikan nasional di Indonesia Dalam bingung status Yang pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah Yang kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi Yang ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan di sebuah umur matahari sosial Yang keempat, sebagai program pendidikan politik Dan yang kelima, sebagai salah satu konseptual dalam bentuk pemikiran individual maupun kompok kapal perguruan Pendidikan keluarga negaraan sangat penting diajarkan di jejang perguruan ini Terdapat dua hal yang latar belakangnya Pertama, latar belakang eksternal dan yang kedua, latar belakang internal Latar belakang eksternal yaitu Kuatnya pengaruh globalisasi dan modernisasi di masa ini Seperti perkembangan ibu pengetahuan dan teknologi Khususnya di bidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi Misalnya, perkembangan media internet Perkembangan media internet ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif Dampak negatifnya di mana situs-situs orang dapat diakses dengan mudah Untuk itu diperlukan rameng untuk membekali generasi mudah agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif tersebut Rameng tersebut dapat berupa penanaman nilai karakter dalam diri setiap individu Kemudian, kuatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional Akibat globalisasi, pengaruh lembaga internasional terhadap negara-negara di dunia semakin besar Bahkan, negara-negara di dunia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap lembaga-lembaga internasional tersebut Sebut saja, organisasi persatuan bangsa-bangsa atau PBB Yang dominan mengatur semua aspek kehidupan negara-negara di dunia Kemudian yang kedua, adanya latar belakang internal Latar belakang internal ini dapat dilihat dari era prapenjajahan, masa penjajahan, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan Hingga era pengisian kemerdekaan saat ini Yang menimbulkan kondisi dan tuntutan yang disesuaikan dengan zamannya Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah nilai-nilai perjuangan Yang mulai mengalami fluktuasi atau pasang suruh Sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermedala Semangat perjuangan ini mengalami penurunan dari titik yang sangat kritis Seperti menipisnya nilai-nilai keindonesiaan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyelara atau demokrasi, dan nilai keadilan Adapun tujuan pendidikan keluarga negara yang diajarkan di jenjang pendidikan adalah Untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan pengembangan dasar Hubungan keluarga negara dengan negara dan sesama negara Baiklah, saya akan menjelaskan B. Pengertian Pendidikan Keluarga Negaraan Pendidikan Keluarga Negaraan pada hakikatnya menyelenggalkan pendidikan kebangsaan, nasionalisme, multikultural, demokrasi, dan keluarga negaraan bagi setiap keluarga negaranya Tujuan umum dari pendidikan keluarga negaraan ini untuk menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan sikap serta perilaku cinta tanah air dan bangsa Untuk meningkatkan kualitas bagi manusia itu sendiri Adapun visi dan misi dari pendidikan keluarga negara ini yang harus kita ketahui Yang pertama, visi dari pendidikan keluarga negara ini sebagai sumber nilai atau pendoman penyelenggalkan pendidikan Yang kedua, misi dari pendidikan keluarga negara ini membantu mahasiswa untuk memantapkan kepribadiannya secara konsisten dalam mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila Semua itu dapat tertuang dalam perilaku kita seperti bertakwa dan beriman kepada Allah Yang kedua, profesional Yang ketiga, aktif dalam segala bidang Yang keempat, nasionalisme Baiklah, saya akan membahas pada poin C dan D Yaitu pada poin C, pendidikan keluarga negaraan di negara-negara lain di dunia Bahwa tanya, pendidikan keluarga negaraan itu adalah ilmu yang mendunia atau mengglobal Bukan hanya di Indonesia saja Tetapi pendidikan keluarga negaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia Tetapi dengan nama dan istilah yang berbeda Di Indonesia kita menyebutnya dengan pendidikan keluarga negaraan Tetapi di negara lain seperti di Amerika Serikat Namanya disebut civic education Di New Zealand dengan sebutan social student Di timur tengah, Tarbi atul al-Watonia Di Amerika Selatan disebut dengan slave orientation Dan yang terakhir di Jepang disebut dengan terminologi social student Selanjutnya pada poin D Yaitu hakikat pendidikan keluarga negaraan Pada hakikatnya pendidikan keluarga negaraan bersama pendidikan agama dan bahasa Indonesia Termasuk disiplin ilmu yang bersifat pengembangan kepribadian Yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, tindakan Dan disiplin kepada peserta didik Menjelaskan yang E Landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan keluarga negaraan Yang pertama, landasan idil yaitu Pancasila Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia Ideologi adalah seperangkan nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ideologi disebut juga dengan guiding friendship plus Atau prinsip yang menuntun atau memandu Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki iman dan taqwa Silat pertama Rasa kemanusiaan, silat kedua Rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa, silat ketiga Selalu bermusyawara dalam menyelesaikan setiap masalah, silat keempat Dan rasa keadilan, silat kelima Semuanya terkandung dalam materi pendidikan keluarga negaraan Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 5 Amendemen keempat Undang-Undang 1945 Yang berbunyi Pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa Untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umum semuanya Salah satu sarana yang dianjurkan meminta untuk memujukkan tujuan ini Adalah pendidikan keluarga negaraan Yang ketiga, landasan operasional Landasan operasional pelaksanaan pembelajaran PKN Atau Undang-Undang Nomor 20 atau 2003 Tentang sisdiknas dalam pasal 37 ayat 1 Yang menyatakan bahwa boleh kurung pendidikan tinggi wajib muat pendidikan Agama, pendidikan, keluarga negara dan berbahasa Indonesia Melikuti pokok-pokok berbahasa berbahasan sebagai berikut Yang pertama, filsafat Pancasila Yang kedua, ideologi nasional Yang ketiga, politik dan strategi Yang keempat, demokrasi Yang kelima, HAM dan RULE KOPOLAW Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara Yang ketujuh, geopolitik Indonesia Yang keelapan, geostrategis Indonesia Melalui pokok-pokok bahasan di atas diharap setiap mahasiswa Yang nanti akan terjun ke tengah-tengah masyarakat Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi Mampu memecah masalah yang dihadapi Maupun bersikap, demokrasi, dan lain sebagainya Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi Tentang pengantar pendidikan keluarga negaraan Mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Sebelumnya, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Mengenai video kami Dan kata-kata yang salah Karena kami masih dalam proses belajar Kepada Allah, kami mohon ampun Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Dengan adanya games di setiap pertemuan Itu membuat kami tidak bosan dan tidak ngantuk di kelas Juga dengan adanya quiz di setiap pertemuan Itu membuat kami lebih rajin untuk membaca buku Dan Riza juga minta maaf Kalau selama proses belajar dengan Ibu Riza banyak kesalahan Baiklah kami sengaja maupun sebaliknya Dan pesan Riza buat Ibu Semoga bisa selalu Selalu damai dengan kawasan-kawasan Dan bisa memberikan Mekode belajar yang kami mengatakan lagi Kepada Pesannya selama diajak oleh Ibu Ades Marisela Sangat baik Banyak ilmu pengatauan yang kami dapatkan Selama mata kuliah Ibu Kami pun tidak pernah merasa bosan Terhadap mata kuliah Ibu berikan Karena setiap mata kuliah Ibu berikan Pasti diselingi oleh game atau quiz Yang membuat kami tidak merasa bosan Dan mampu mengatakan otak kami Sehingga panggil digerit lagi Untuk membaca buku dan belajar Pesannya untuk Ibu Ades Marisela Semoga tetap menjadi dosen Yang mampu menginspirasi Mahasiswa-mahasiswa lainnya Sehingga dapat menjadi sukses seperti Ibu Terima kasih Ibu Atas satu semester yang pernah Ibu berikan Pesan saya terima kasih banyak Atas ilmu dan padaran yang Ibu berikan Pada satu semester ini Ipun akhir-akhir ini Kita tidak dapat berlasak mumpas secara langsung Karena adanya pandemi Pasuk COVID ini Dan menurut saya Metode pembelajaran yang Ibu telahkan Sangatlah bagus Karena setelah-setelah penguatan materi Ibu selalu ada jenis dan sukses yang menarik Sehingga kami tersantang dan semangat Untuk mengikuti mata kuliah Ibu Dan kami tidak cepat hosan Pesan saya untuk Ibu Ades Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan sehat selalu Dan Ibu tetap menerapkan Cara mengajar yang santai Tetapi memberikan banyak manfaat bagi kami Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesan-kesan selamat diajar oleh Ibu Ades Sangat baik Kami mengucapkan banyak terima kasih Dupada Ibu atas satu semesternya Baik itu berupa online maupun tidak online Pesannya tetap telah menjadi Desen yang mampu membimbing masiswa Menuju keselesaan Terima kasih